ini kita mau tes ya fungsi aja stabilnya ini pada input 2500 ya kemudian kita lihat pada jarum outputnya itu nol ya ternyata ini bisa bagus ini nolnya saya coba setel jadi dengan jalan mundur ya ya 800 1000 PSI 1400 PSI ya saya mantap nih dari ringnya jadi panjang kita naikkan 1800 ini bisa berkesan dengan bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati jadi hari ini kita mau nyoba ngetes ya eh ini kemarin udah kita masukin pasang ya eh ini ini masuk ke sini plenumnya plenum pertama jadi konstruksi ini dua double regulator ya yang pertama itu yang aja stabil kemudian yang satunya nah itu yang inline posisinya itu ada di dalam ya ini ini saya udah siapkan inline regulatornya dan ini udah saya setel jadi maksimum ini di 2000 PSI itu nanti bisa main dari 10 grain 8 grain 13 16 grain 16 grain ya tinggal tergantung ini kita pasang masuk sini keluar ininya ya udara ada masuk ya seperti ini kemudian ketika pasang tutupnya ini kemudian kita pasang ini ke sininya ini outputnya oke ya begini jadi seperti ini bentuknya kita akan coba tes nanti kemampuan ininya eh mereduksi tekanan jadi ini kita kecilkan dulu posisinya posisi kecil kita akan coba eh isi ini saya udah siapkan tabungnya ini saya buka ya nanti tekanan outputnya disini inputnya disini ya oke oke seribu tekanan seribu ya jadi ini bermain ya ini mulai naik lihat mulai naik oke tunggu jadi nanti sampai berapa dulu minimumnya ini oke oke 2000 inputnya 2000 ya ini seribu ini masih ini jadi nanti ini maksimum hanya di 2000 ya maksimum hanya di 2000 ya maksimum hanya di 2000 jadi sekarang ini atau saya tutup dulu ini supaya kelihatan nanti sampai berapa dia outputnya saya uang dulu dalanya tiket religiousnya nah ya sudah saya dapat lah ya oke nah ini apa sih sasa olif pekas pemutasan lama saya majukan aja sedikit biar enak jadi input masih di 1500 ini pada yang warna merah ini sekitar 1000 ya saya naikkan inputnya di 2000 ya inputnya di 2000 outputnya masih segini aja 1000 outputnya masih 1000 coba saya naikkan lagi inputnya di 2500 ya nah ini berarti bisa berfungsi ya sekarang kita kalau mau nyetel ini posisinya itu harus posisi dari minimum ke atas jadi kalau dari atas ke bawah itu gak bisa karena disini ada tekanannya kita akan coba putar nah ini saya putar dulu saya kendorkan apakah dia berfungsi apa enggak ya ini pada 2500 input ya ya naik ya berarti videonya saya naikkan lagi sampai kira-kira 1500 berapa ini itu 2345 1400 lah saya naikkan lagi sampai kira-kira 1400 berarti disini ya oke oke saya buka dikit-dikit pelan-pelan ya oh tadi itu 800 sorry maaf oke sekarang di 1000 ya eh bukan betul oh iya ini yang merah nah sekarang 1400 jadi bisa bekerja nah ini maksimum nanti di 2000 sekarang misalkan kita mau coba naikkan lagi di 1600 kita kendorkan ya ya 1600 kita bikin di 1800 kita potong lagi ya 1800 yaudah jadi bisa ya jadi berfungsi sekarang ini saya tutup lagi saya tutup kembali saya tadi belum lihat minimumnya berapa ini saya buka nah ada sedikit bocor tapi inputnya masih tetap di 2500 bagus ya disitu ini kurang bencang dikit oke nah oke ya jadi input di 2500 output di 600 berapa nih 1 2 3 4 5 6 oh iya oke 500 oke sekarang saya coba buka lagi mana ini bocor nih oke ini saya tukup kapat aja oke ya cepat ya 0 ya oke saya masukkan ini sil biar lebih gampang jadi inputnya masih tetap nih sahabat 2200 ya kita lihat ya inputnya nih ya oh masih ada tuh 2500 ya nah disini nah disini gak bocor ya berarti fungsi penutupnya rapat sekali tuh fungsi penutupnya rapat ini rapat oke saya buka lagi kita lihat disini input masih tetap di 2500 sekarang saya buka lagi sekarang saya buka lagi kita lihat disini ya buka ya misi ya oke berarti berarti 600 berarti 600 600 PSI sahabat sekarang mau saya naikkan lagi di 800an lah ya 800 ya jadi bisa fungsi ya just double outputnya saya naikkan lagi oh kelewatin 1000 yang merah ya oke tapi gak masalah ini skala oke saya naikkan lagi di 1600 ya 1600 ya bisa ya bisa ya bisa jadi bekerja dengan bagus ya ini sesuai harapan ini bisa berfungsi dan disini ada eksternal regulator aja stable disini ada internal kemudian power play disini udah seperti itu seperti itu aja yang bisa kita bagikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati